Halo selamat pagi teman-teman selamat bertemu kembali Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Kali ini kita mau sharing tentang bagaimana cara memasang set-top box ya teman-teman ya Ini masih mungkin banyak juga yang baru mulai ya baru beli set-top box ya tapi belum bisa masangnya Ya kalau kita beli set-top box itu kan ada unitnya Terus kemudian ada kabel AV-nya ya teman-teman ya Dan kalau ada tambahannya biasanya ada kabel HDMI ya Itu pilihan ya Ini kabel HDMI kayak gini teman-teman ya Nah kabel HDMI ini bisa pengganti kabel AV jadi ada pilihannya Ini salah satu yang digunakan teman-teman ya Cuman kalau kemarin sudah saya coba Kalau di tempat saya itu ternyata kabel HDMI itu Kalau kabel AV itu lebih bagus ya Warnanya lebih jernih dibanding kalau saya pakai kabel HDMI Tapi saya nggak tahu di tempat teman-teman ya Makanya sekarang saya pakai kabel AV ya yang ini ya Nah ini cara memasangnya itu gampang ya Kalau kita dapat sudah kita nyalakan ya Nah ini cara memasangnya itu Ini taruh di sini teman-teman ya Yang kabel AV-nya ini Kabelnya kan ada warnanya di sini teman-teman ya Ada warna di sini Ada warna putih Ada warna ini untuk suara ya Kalau untuk putih merah Ya sesuaikan aja nih putih merah kuning ya Ini sesuaikan aja dengan warnanya ya Kita ini untuk suara Sedangkan yang ini untuk video nih ya Ini untuk suara kanan kiri ini untuk video Nah kemudian di belakangnya pun sama teman-teman ya Ini di belakang sama nih Yang ini video in ya Ada di ini juga warna kuningnya Ini audio in ya Ini audio in Jadi untuk suara nih Cuma 3 kabel Yang ini kabel power kan Kabel antena ini Sudah tidak kita pakai ya Ini untuk antena ya Ini kita pindah ke sini Antenanya nih Ya Ini saya pakai antena lama teman-teman ya Jadi bukan antena digital Antena sebelum TV digital diadakan ya Jadi masih TV analog ya Kemarin saya pakai ini ya Dan sekarang saya pakai ini Warnanya pun bagus teman-teman ya Bersih banget nih Ini TPR support ya kebetulan ya Coba kita lihat di saluran 1 ini Ini SETP nih Jadi teman-teman bisa lihat disini Nah ini Ini suaranya Ini saya ini ya Suaranya saya mute dulu ya Jadi supaya tidak mengganggu ya Nah ini seperti ini ya Nah nanti kalau teman-teman sudah pasang ya Sudah oke semua Tadi yang kabel ini sudah terpasang Yang di belakang sudah terpasang Antenanya kita pindahkan ke sini Ini saya pakai antena biasa ya Bukan antena digital ya Antenanya TV lama lah ya teman-teman ya Kalau teman-teman membuat ganti antena digital silahkan aja Cuma antena saya yang pakai ini Saya pakai antena di atas ya Jadi di atas genteng ya Bukan yang kotak ya ini Nah nanti pada saat teman-teman sudah pasang Yang sering lupa itu kita harus setting di TV kita dulu ya Setting untuk inputnya Jadi di sini Ini ada dua remote teman-teman ya Dua remote nih Yang satu remote TV Yang satu remote Setup box ya Nanti kalau sudah jalan kayak gini Remote TV sudah tidak berfungsi ya Nah ini sebelum teman-teman memulai Untuk cari channel Kita setting dulu nih ya Ini saya pencet setting nih Nah ini setting itu ada pilihan teman-teman Ada setup, picture ya Audio Terus kemudian time, waktu ya Nah kita pilih yang input nih Teman-teman ya Ini yang paling penting ya Jadi untuk pakai remote Pakai remote TV ya Kita pilih yang input Kita pilih input Kita tekan OK Ya Nah nanti ada pilihan sini teman-teman nih Ya Ada antena Ada AV Ada komponen Ada HDMI Kalau kita antena ya Yang ini Ya berarti kita pakai antena ini yang Pakai analog kemarin ya Nih kalau saya pindahkan ke antena ya Saya pindahkan ke antena ya Dia gambarnya langsung ini nanti Langsung semut Tuh Ya dia langsung menyemut nih teman-teman Kalau saya pindahkan ke antena Nah ini yang mungkin teman-teman berapa kali juga Saya juga sempat terkecoh Kenapa nggak bisa-bisa ya Ternyata Settingan untuk inputnya ini Belum saya rubah Nah ini cara merubahnya kita masuk ke input tadi ya Nah ini tinggal kita pindahkan ke Nih Ke bawah Ke AV Kalau ke AV Langsung dia Nanti akan berubah dia Nah dia udah ada ininya Kalau kita pindah ke komponen Ini kalau di tempat saya Ini nggak berwarna dia Ini saya pindah ke komponen ya Dia nggak berwarna dia ininya nih Tuh Dia nggak berwarna teman-teman ya Kalau kita pindah ke komponen Tuh Ya Nah sekarang kita pindah ke Kalau kita pakai HDMI Kabel yang tadi teman-teman ya Kabel HDMI ini harus Ini baru kita kebawahin Tapi kalau sekarang kita pakai HDMI Ini nggak akan ada sinyal dia Ya Karena kita nggak pakai kabel HDMI teman-teman Ya Ini kosong aja Nah Tuh no signal dia Ya Makanya kita harus pakai yang sesuai dengan yang Kita ini ya Kita pakai sekarang Ya Kalau ada kabel HDMI itu pasangnya disini teman-teman nih Ya teman-teman untuk tahu aja nih Disini ada HDMI Ya Ada Socket HDMI disini Dan disini di belakang pun Di TV-nya pun ada teman-teman Nah disini Nih Ini Eh yang ini sorry Yang ini ya Ini ada HDMI juga untuk Untuk HDMI ini Ya Nah Tapi kalau kita udah pakai kabel HDMI Berarti kita yang ini nggak perlu ya Kabel AV ya Jadi tinggal pilih aja Kalau di tempat saya kebetulan Kabel AV yang kabel ini Ini lebih bagus suaranya Dan suaranya lebih jernih Ya kalau di tempat saya Ya tapi kalau mungkin teman-teman yang lebih bagus yang Yang mana Yang ini apa HDMI silahkan aja Ya itu pilihan Jadi kita bisa salah satu ya Ini kita balik lagi ke setting Ya Oke kita input Kita ke sini Ke kabel AV ini Kalau saya kan pakai AV ya Kabel AV ya Saya tunggu sebentar Nah ini ya Sudah ada ini lagi nih Kayak gini teman-teman ya Sudah ada warnanya lagi Nah Nanti teman-teman Kalau sudah terpasang semua Sudah oke Tinggal kita masuk ke menu Di sini teman-teman ya Menu nih Kita ke menu Nah di menu ini dari awal nih Kalau teman-teman ya Di menu ya Ini ada instalasi Ada televisi ya Ada youtube Segala macam Aplikasi ini ya Ini tinggal pilih aja Kita pilih Kalau saya pilih Ya bukan Kalau kita pilih yang instalasi ya Kita oke Ya Kita oke kan Nah di sini ada Baru muncul teman-teman Untuk instalasi ya Dia pencarian Otomatis Cari manual Ya saluran filter Negara Ini sudah tersetting semua ya Tinggal kita enter aja Ya Nah di sini kita tinggal enter teman-teman ya Kita okein aja nih Ya Kalau kita okein dia Jadi Kita pilihkan Mau manual apa Kita mau manual Atau mau otomatis Ya Mendingan yang otomatis teman-teman ya Dia nyari sendiri nanti Kebetulan saya di daerah Bogor ini Dapat 44 saluran ya Dapat 44 saluran Dengan menggunakan Antena biasa teman-teman ya Yang antena luar ya Antena genteng Ini tinggal kita oke aja teman-teman ya Kita oke Ya saya okein ya Dia cari otomatis nih Nih Ini akan menginstall ulang saluran Nah ini kan menginstall ulang saluran tuh Menghapus saluran yang Yang sudah ada Kalau ini kalau saya sudah Sudah ada nih ya Ini saya pilih tidak Karena sudah Sudah ini ya teman-teman ya Karena sudah Oh ini sudah Sudah oke Kita oke Kita nah ini mulai mencari nih Ya Kita Mulai mencari nih Kita tunggu ini dari Seperti kalau teman-teman Dari awal ya ini Saya pause dulu ya Nah ini cari terus tuh Teman-teman ya Dia mencari terus Sampai selesai Baru 59% Ini baru 20 channel tuh Yang terdeteksi Kita tunggu Nah tuh Sekarang tambah jadi 25 channel Ini tadi tuh Saya sudah Kita bisa menangkap Sampai 44 ya Ini saya pakai Antena biasa Antena di luar Antena TV biasa ya Waktu masih TV analog ya Jadi saya gak beli Antena Katanya ada Antena digital ya Cuman itu pilihan Teman-teman Tergantung daerahnya ya Mungkin kalau Mungkin teman-teman Lebih bagus pakai TV Antena digital Silahkan ya itu ya Nah ini sudah menyimpan Oke Tadi sudah sekitar 44 ya Kalau gak salah ya Ini kita pencet menu lagi ya Kita pencet menu Nah ini kita tunggu nih Nah sudah Sudah kembali teman-teman Nih ya Ini saluran 1 nih Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat nih Tinggal kita pencet aja Kita mau ke Asal kita sudah hafal Ini salurannya ya Nah ini seperti ini ya Ini TV TPR Sport ya Tinggal kita iniin aja nih Jadi seperti itu teman-teman ya Apa Cara pasang set top box ya Jadi yang utama teman-teman Jangan lupa untuk setting Yang tadi ya Setting disini ya Di ininya ya Setting di TV nya ya Untuk di input nih Karena kalau ini yang gak dirubah Ya Nah ini Ini gak dirubah teman-teman ya Ini gak bisa nih Ya Kita harus rubah ke AV Oke teman-teman Itu aja Kalau teman-teman pakai HDMI Berarti dirubahnya ke HDMI ya Itu aja sharingnya kali ini ya Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kekurangan Terima kasih Dan sehat selalu Dan sehat selalu Terima kasih telah menonton